Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan seputar mas paling cakep kali ini. Mendapat restu dari DPD Partai Golkar, Mitra Patrias Moro mencuat masuk ke dalam bursa calon bupati atau wakil bupati dari internal Partai Golkar pada pilkada Jelacap 2024 mendata. Namun demikian Partai Golkar masih menunggu hasil 12 survei yang sudah diverifikasi oleh Partai Golkar serta mengikuti dinamika perkembangan eksternal partai termasuk koalisi dengan partai lainnya. Sekretaris DPD Partai Golkar, Jelacap sekaligus anggota DPRD Jelacap III, periode Mitra Patrias Moro tiba-tiba mencuat masuk dalam bursa pilkada Jelacap 2024 dari internal Partai Golkar untuk maju sebagai kandidat terkuat sebagai calon bupati atau wakil bupati Jelacap pada pilkada Jelacap 2024 mendata. Selain kendir muda, Mitra Patrias Moro memiliki pengalaman yang luas di dunia politik dan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti di era digital seperti saat ini. Sebelumnya sejumlah nama juga muncul dari internal Partai Golkar seperti Sindi Syakir, Teti Rohati Ningsi, Yayan Ril Suyawan dan dari eksternal partai muncul nama Farid Maruf. Ketua DPD Partai Golkar, Sindi Syakir mengatakan, Beberapa waktu lalu kami dipanggil DPP Partai Golkar dan diterima bendahara umum Dito Ganinduto. Kami disodorkan nama Mitra Patrias Moro sebagai kandidat calon bupati atau wakil bupati Jelacap pada pilkada 2024. Kontestasi perpolitikan saat ini baik pilek maupun pilkada di seluruh Indonesia tidak lepas dari potensi anak muda dan kaum milenial. Terlebih Partai Golkar hingga saat ini terus mendorong kadir mudanya untuk ikut tampil, membangun daerah baik di eksekutif maupun di legislatif. Saya sampaikan sekalian bahwa saya selalu ketua DPD tidak turut serta dalam kancah pilkada 2024. Dan dengan alasan memang saya ada masalah restu dari ibu saya. Dan kemarin DPP juga saat itu langsung bisa menerima alasan itu karena memang masalah keluarga ini kan menjadi hal yang sangat luciau. Walaupun saya sendiri pribadi saya sampaikan bahwa saya tidak mungkin melangkah tanpa ada restu dari ibu saya. Alasan saya waktu itu kemudian menyodorkan amas moro, yang pertama karena memang dari sisi pengalaman, terus usia muda, panjendengan sekarang tahu bahwa hari ini panggung perpolitikan Indonesia itu banyak diisi anak-anak muda. Anak-anak muda yang visioner, yang progresif dan mempunyai terobosan-terobosan terhadap kebijakan-kebijakan. Karena untuk menanggapi atau menyesuaikan diri beradaptasi dengan kebutuhan perkembangan teknologi. Pelayanan kita akan sekarang tidak lepas dari information technology atau IT. Saya juga berharap mas moro segera bisa melakukan langkah-langkah koordinasi dengan partai-partai. Beserta kita tentu saja, orang beliau kan bagian dari DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap Sekretari saya. Jadi saya tahu persis, otomatis saya akan menampingi. Calon internal Partai Golkar, Mitra Patrios Moro, mengaku siap ikut dalam kontestasi Pilkada Cilacap 2024. Motivasi maju pada Pilkada mendatang. Pertama, pasti ada mandat dari partai. Dan kedua, ingin lebih berkarya lagi untuk Kabupaten Cilacap. Karena itu pihaknya bersama internal partai dalam waktu dekatakan intens membangun komunikasi dengan partai-partai politik yang ada di Cilacap untuk menentukan arah koalisi dan memenangkan Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Misalnya saya siap untuk ikut kontestasi di Pilkada 2024, nanti tergantung bagaimana respon masyarakat kemudian Cilacap dan juga kajian akademis yang tadi disampaikan bahkan bahwa ini ada hasil survei yang akan dilakukan. Karena tahapan survei dari Partai Golkar ini ada tiga kali. Jadi tiga kali survei, bulan Mei, bulan Juli, dan bulan Juli ini nanti dilihat seperti apa. Seperti itu. Di sisi lain bahwa kami juga terus melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai politik yang ada di Kabupaten Cilacap karena perintah dari DPP sudah jelas, silakan tetap komunikasi dengan partai politik. Nantinya kita akan berkoalisi dengan partai mana, insya Allah kita siap dan menunggu arahan selanjutnya dari DPP Partai Golkar.